Anda masih bersama saya Irva Ramanda di seputar Banu Raya Malam. Pemirsa, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suriyatman menegaskan pelaku pungutan liar atau pungli di Masjid Raya Al-Jabar bukanlah pihak yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar. Ia pun menegaskan jika kembali melakukan pungli, pelaku akan diserahkan ke kepolisian. Menyikapi aksi pungutan liar atau pungli parkir hingga jual beli plastik untuk sepatu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suriyatman melakukan sidak ke Masjid Raya Al-Jabar pada selasa 16 April 2024. Sekda pun menyatakan para pelaku pungli tersebut bukanlah bagian dari pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya pun kali ini hanya melakukan pembinaan terhadap para oknum tersebut. Tapi jika para oknum tersebut mengulangi tindakan yang melakukan pungli, pihaknya akan melaporkan dan menyerahkan mereka ke kepolisian untuk ditindak pegas. Yang melakukan pungli ya, baik yang parkir maupun yang jual kantong keresek paksa itu, itu bukan masyarakat sekitar di sini, itu bukan mitra kami, itu adalah oknum dari luar yang memanfaatkan eskalasi kunjungan ke Masjid Raya Al-Jabar. Ya, sementara kami binalah kami ingatkan ya agar yang bersangkutan tidak melakukannya lagi. Dan kalau misalnya besok rusak ketahuan lagi, kami akan laporkan ke kepolisian. Ini harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ada tiga hal yang riskan mengalami pungli di Masjid Raya Al-Jabar, yaitu parkir, penitipan barang, dan transportasi. Sekda pun mengungkapkan pihaknya tengah melakukan evaluasi dan menyiapkan perbaikan jangka menengahi hingga panjang terkait pengelolaan Masjid Raya Al-Jabar. Hal tersebut agar para pengunjung di Masjid Raya Al-Jabar merasa nyaman dan aman.